Intro Ida Yuliani tergeletak tak bernyawa di jalur pantura tepatnya di desa Minahorejo, kejamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Jumat malam. Wanita berusia 24 tahun itu tewas setelah sepeda motor Honda PCX yang dikendarainya mengalami kecelakaan beruntun. Kecelakaan mod ini bermula saat ibu muda ini mengendarai motornya dari arah selatan atau dari arah lamungan menuju Tuban dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian wanita, 24 tahun itu tiba-tiba menabrak gelobak es puter keliling yang dikemudikan oleh Warkam, 57 tahun, warga desa Minahorejo dari arah belakang. Korban yang kehilangan kendali kemudian terpental dan jatuh ke kanan. Naas dari arah berlawanan melaju truk yang tidak diketahui identitasnya, sehingga korban beserta motornya terlindas dan terseret sejauh 100 meter. Ibu muda ini langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara pengendara gelobak es puter keliling yang mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Oleh petugas jasad, ibu muda itu langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Erkus Matuban. Ini tadi kejadiannya seperti apa? Awalnya mas yuk, besejur apapun. Awalnya kan berubah es ini, es krim ini mau pulang mas yuk. Mau pulang, terus habis itu ada sepeda N-MAC kayaknya. Iya, N-MAC. Itu nubur dari belakang, lalu banting setir, terus ketampanan truk mas. Tak tahu lah truknya apa, penting bayu truknya. Itu dari arah mana tuh? Dari arah sana mas. Yang truknya ya? Iya, sama-sama dari arah sana semua, mau ke sana. Kurang lebih nih pak, aku nabung-nabung kok. Tapi truknya aku raro pak. Kasus kecelakaan itu kini dalam penanganan unit laka lantas Polores Tuban. Untuk mengungkap penyebab utama kecelakaan, petugas melakukan olah TKP dan meminta keterangan para saksi di lokasi kejadian. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.